Sudah 50 tahun gedung SD Negeri 06 dijadikan tempat belajar mengajar di jalan piano kecamatan Samarinda, kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan akhirnya pemerintah kota Samarinda akan menggusur dan akan direlokasi ke gedung SD Negeri 07, kota Samarinda. Atas dasar itu para wali murid melakukan aksi protes di depan pintu kantor gubernur Kalimantan Timur untuk menuntut agar sekolah mereka tidak digusur. Masalahnya gedung tersebut sudah 50 tahun berdiri dan juga tempat yang diusulkan pemerintah kota itu tidak sesuai, lantaran gedung yang mereka akan temati harus berbagi ruang dengan para siswa SD Negeri 07. Sementara jumlah siswa SD Negeri 07 berjumlah lebih dari 700 siswa dan akan ditambah dengan para siswa SD Negeri 06 sejumlah 400 siswa lebih. Ini akan membuat overkapasitas yang nantinya akan mengganggu jadwal proses belajar mengajar para murid. Apalagi para murid akan melaksanakan ujian tengah semester dalam waktu dekat ini. Aksi ini sudah mereka lakukan beberapa kali, akan tetap pemerintah tidak memperdulikan aspirasi wali murid dan para guru. Yang telah menyampaikan tuntutan diantaranya bahwa SD 06 tidak mengharapkan tidak dipindahkan dari posisi semula. Terus dari Bapak Asten Satu yang wakili gubernur bahwa untuk ajar-mengajar di SD 06 tetap berjalan seperti biasa. Dan dia setelah menelpon langsung ke Pemkot bahwa Pemkot jangan melakukan apa-apa sebelum adanya komunikasi dengan Pemprov. Itu yang disampaikan beliau. Setelah hasil di kantor gubernur, para wali murid mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta bantuan kepada para wakil rakyat. Alah hasil para wali murid berdialog dengan anggota Komisi 4 dan Komisi 1. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan meninjau sekolah tersebut pada hari selasa nanti dan menghimbau agar proses belajar-mengajar segera dilanjutkan. Untuk sementara jangan ada eksekusi atau pemindahan. Bukan eksekusi sih sebenarnya, itu pemindahan. Kalau eksekusi itu namanya penjahat, eksekusi. Ya kan, ini pemindahan. Nah, jadi itu. Mudah-mudahan 1-2 hari ini, hari salah satu Rabu, ada turun langsung dan kita lihat bagaimana nantinya. Yang jelas, kami jelas akan memperhatikan masyarakat dulu.